3, 2, 1 yang menurut kita cukup complicated cukup rumit dan masih banyak banget pertanyaan, diskusi di komentar yang by the way, sadar gak sih Rupi, kayak neroris viewers nerornya tuh pinter-pinternya kayak gak umum gitu loh iya, kerasa banget sih membaca komennya tuh kadang-kadang it impresses us gitu loh iya kadang-kadang kita kayak wow gila sebelum kita punya neror kita gak ngeliat diskusi sebanyak dan sesubstansial seperti yang kita lihat sekarang di video-video neror, which is awesome we're so happy, kita seneng banget bahwa viewers-viewers neror ada orang-orang pinter mahasiswa, mahasiswa aktif gak cuma mahasiswa, ada students ada orang yang udah berkeluarga udah kerja, but everybody so smart, orang-orang pinter, so welcome to our crew so sebenernya kenapa kita bikin video ini adalah seperti yang aku bilang di video kemaren kasusnya si Aninda ini cukup panjang dan sangat-sangat banyak detailnya yang mana kita harus compress sepadat mungkin dan itu sepadat mungkin aja sesederhana mungkin supaya mudah untuk dijelaskan mudah untuk didiskusi juga kayaknya kalo kita jelasin semua mungkin 3 jam videonya dan kita tau, kalian banyak yang pakai kuota i'm kidding tapi kita mau bikin kasusnya sepadat mungkin kemaren jadi hari ini kita bakal baca beberapa komen dari kalian yang untuk kita itu menarik untuk didiskusikan kembali basically kita bikin video ini karena ketika kita baca komentar-komentar kalian banyak juga hal-hal yang tadinya mungkin ada di recent kita, tapi kita gak masukin ke script karena gak masuk ke alur penjelasan saat videonya dibuat tapi hari ini kita bakal ngebahas beberapa hal yang kalian mention di komen jadi without any further ado stop snooze jam because she's about to go so pertanyaan pertama datang dari hari Anto Wasis that's true, itu satu detail yang kita lupa masukin ke dalam script upi lupa masukin ke dalam script because basically we kind of confused kita tuh bingung mau dimasukin ke timelainnya dimana, soalnya pas setelah diinterview dia pulang kah atau apakah jadi lupa dimasukin selipasuk tapi itu adalah detail yang sangat besar thank you banget Harry buat ngingetin emang itu satu evidence yang besar yang selalu diomongin di court bahwa Jessica ketika pulang dia minta celananya itu langsung dibuang sama asisten matangganya dan ketika ditanya Jessica cuma bilang bahwa oh itu celananya robek jadi dia minta itu dibuang which is kind of also kayak weird aneh sih ya, orang biasanya kalau biasanya celananya robek kita dijaitin atau apa gitu kan mungkin dia orang kaya emang dia orang kaya tapi kayak it's even kalau lo kaya pasti barang-barang lo juga mahal like you don't throw jeans around ya itu, thank you so much Harry buat ngingetin yang itu selanjutnya dari Mr. X Secret oke oke, pertama pertama kamu gak bisa dapetin itu di kimia pharma i'm pretty sure you get it from biasanya sih dari tempat-tempatnya pupuk atau pesticida jadi itu emang bahan baku buat pesticida kalo misalnya natrium cyanida itu emang biasanya ada di pesticida beda sama potasium cyanida which we never actually knew ini cyanida yang mana yang digunakan iya, kayak kita mention di video kayak natrium cyanida tuh mudah banget buat diambil kita beli orang kan juga langsung dapet tapi emang susah kalo biasanya membagian ecer-eceran ya misalnya biasanya dia satu gentong gede gitu kita udah nyari-nyari juga kan ya pas di research you can go to Tokopedia get cyanide if you want to don't get cyanide so ya kalo misalkan dia bilang bahwa ini bukan tentang bagaimana seorang wanita merancuni sahabatnya tapi bagaimana dia bisa mengakses obat cyanida tersebut kalo dari penjelasan Lutfi cyanida itu gampang diakses so itu bukan kayak drugs atau sesuatu yang kayak uh bisa dapet dari mana kita gak butuh supplier terselunduk gitu buat cyanida but you do need a prescription kayak izin buat penggunaan tapi obviously kita gak terlalu educated dalam hal ini kita gak terlalu paham secara detail tentang masalah ini kalo misalkan ada dari kalian yang lebih mengerti tentang cyanida atau racun atau chemistry kimia-kimia kayak gini bisa dijelasin di bawah let us know next sorry oh dan perlu diketahui beberapa waktu sebelum kejadian ini terjadi keluarganya sedang ada masalah bisnis we didn't know that so ini hasil analisanya satu doni ramadoni romadoni oke bagus next videonya saya suka thank you banget komennya wow ini sangat mendalam ya oke kita lihat keluarga menolak otopsi lebih lanjut nomor 1 i think a lot of people banyak orang Indonesia yang tidak mau mencoreng tubuh ya kayak disini tubuh itu sacred banget badan apalagi seseorang wanita itu yang juga datang dari keluarga ternama keluarga yang terhormat biasanya mereka gak mau terlalu banyak intervensi dalam mayat anggota keluarganya karena kayak ini adalah orang terhormat gitu so bisa dimengerti kenapa mereka tidak mau otopsi lebih lanjut tapi kalau misalkan mereka nge-push kasus ini seberat what they're doing yang kayak mereka yang kayak harus tahu siapa yang membunuh dia ya mustinya mereka memperbolehkan adanya otopsi lebih lanjut tapi emang anehnya keluarganya Myrna ini kayak yang dibilang dia tuh sangat menunjuk ke Jessica she killed her i don't care she killed her prove it iya tapi tapi mungkin juga itu kayak insting dari family-nya kayak we know emang hubungannya Jessica sama Myrna ini dari dulu gak enak gitu loh mungkin Myrna juga mau pergi kayak ngomong sama keluarga atau gimana kayak ah sebenernya gak mau ketemu Jessica kayak orangnya aneh atau gimana so mungkin family-nya kayak udah punya insting bahwa it's Jessica makanya mereka gak punya choice lain nih pilihan lain yang mungkin adalah pembunuhnya gitu bisa jadi si Anida tidak merubah warna kopi yang kita jelasin dua orang ikut mencicipi kopi tersebut tidak terbunuh jadi kita ini udah berdebat banyak banget panas sampai teriak-teriakan di kantor soal si Anida ini tapi we come up with the conclusion kita udah punya kesimpulan kalau misalnya ketika Myrna kalinya minum itu dia satu geluk gitu masuk ke tenggorokan masuk ke dalam sistem dia tapi kalau buat dua orang yang lain yang mencicipi itu cuman di lidahnya doang cuman dicoba di lidah kayak apakah emang bener ini kayak enak gitu iya ada sesuatunya gitu yang jelas kalau misalkan kita ngeliat nih wah temen kita kok tiba-tiba kayak udah mulai rada-rada mau mati nih sekarang sekarang udah mulai wah sakit banget kayak normal lah kalau kita gak mau nerlen juga kayak oh ini pasti ada sesuatunya gitu contoh kalau misalnya siang minum kopi terus dia nyuruh aku nyobain maksudnya gak, gak mau lu aja mati lu aja mati bisa ngajak-ngajak gue dong terus ada lagi yang interesting apa ya asuransi oke oke banyak orang yang ngomongin kayak asuransi itu adalah evidence besar melawan bapaknya Mirna tapi kalau dipikir-pikir investasi yang dimasukin bapaknya Mirna ke Mirna itu juga gak dikit dia sekolah di Australia pernikahannya pun bukan pernikahan biasa-biasa dan buat membuat Mirna sesukses Mirna itu gak murah jadi buat seorang ayah buat cuma dapetin 68 miliar tuh not necessarily mungkin tapi kalau misalkan dia bilang emang ada masalah bisnis setelah lama sebelum kejadian itu kita gak tau itu a bit fishy sih emang bener kayak sedikit amis amis kayak bobo-boonya gak enak bisa jadi tapi gak tau menurut kalian gimana komen di bawah next oke Joel Boy bapaknya manfaatin Jessica supaya anaknya mati meninggal dan dia dapat kompensasi itu perspektif aku ya gimana yang lain oke menarik-menarik banget teorinya dia adalah bapaknya Mirna menggunakan riwayat Jessica sebagai tameng jadi seakan kayak oh ini anak emang problematik kenapa gak kita blame dia aja tapi dia yang melakukan tapi dia juga bilang ya ini bawa Jessica yang bunuh atau mungkin bapaknya dia kayak menghasut menghasut Jessica bilang kamu kan bukannya benci ya sama anak saya gimana kalo kita bunuh which i think is a bit not like ayo kita bunuh like he wouldn't dia gak akan kayak terang-terangan gue pengen anam doma timurnya like you know i know that you have problem with my daughter but do you want money? do you want money? do you want money? bapaknya Mirna bilang sama Jessica kamu tuh harus melakukan apa yang kamu mau kamu harus mendapatkan dendam apapun itu bentuknya dia kayak menghasut secara gak langsung minta si Jessica buat ngebunuh si Mirna tapi like it's cause she has psychological problem right? iya ini adalah sursi yang kita buat ketika kita lagi riset ini adalah Jessica mempunyai some sort of a mental problem kayak iya dia mentalnya lemah lah jadi emosinya tuh segampang tergoyah gitu dan kalo dari perspektif lo nih jadinya si Jessica itu dihasil sama bapaknya Mirna berarti kan ada kontak nih antara bapaknya Mirna sama Jessica itu pasti kalo misalkan bener kejadiannya itu bakal dibuka sama semua lawyernya Jessica blablabla buat ayahnya Mirna buat nawarin uang pun juga kayaknya sedikit sulit karena Jessica tuh bukan dari keluarga yang gak punya uang juga iya Jessica has money dan yaitu lagi sih go back to buat apa nanti gak sih? iya which is a bit weird as well kalo misalnya uang bukan motifnya she has money she can have life why waste it betul next oke ini adalah komen dari Christina Yulia aku dapet tugas buat analisis kasus ini di mata kuliah digital forensik dang this that's awesome wow 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 oke wow that's a lot video ini nanti dicepetin aja satu tentang kasus ini emang banyak penanganan yang miss mishandling that's true dari awal banyak yang mishandled ya dari cara penyimpanan kacunnya cara memproses saksinya cara memproses tubuhnya itu udah banyak yang orang bilang itu terlalu terburu-buru atau you miss a step gitu loh banyak yang iya banyak yang gak i think this is common problem ini problem yang cukup umum di Indonesia dimana banyak protokol yang gak diambil sesuai SOP gitu ketika menghandle suatu kasus dan kalo kita ngomongin digital forensiknya ini dari analistanya Christina kalo dari sisi digital forensik pihak Jessica lebih unggul karena banyak banget mishandling dari data CCTV dari pihaknya Olivia but again this is new information to us soal cara yang bener untuk menghandle what's interesting in this case karena ini adalah kasus yang sangat-sangat besar di Indonesia jadinya kayak ahli-ahli dalam semua bidang tuh mengeluarkan penelitian mereka masing-masing gitu loh their own analysis their own speculation and etc banyak banget analisa baru yang mungkin kita gak bisa dapetin dari kasus itu sendiri this is very interesting thank you Christina next oke oke kalo ini Johannes liat dari sisi kimianya oke kalo dari komentarnya si Johannes ini dia bilang yang memungkinkan dari racunnya itu adalah light crystal karena secara chemistry dia bilang NAOH atau light crystal itu dapat bernyatulah dengan HCL jadi sulit untuk terdeteksi jadi dari risetku tentang light crystals ini kenapa aku pilih sebagai alternatifnya yang racun itu dia lebih masuk ke ciri-ciri yang udah disebutkan sama si barista dan juga bau yang keluar dan warna dan lain-lain dan juga like initial reactionnya yaitu kan mulut kebakar ya yang kibas-kibas yang kibas-kibas kayak ada kasus di luar negeri juga ada orang yang masukin light ke dalam minuman dan saat diminum dia langsung pengen muntah dia langsung berbuih dan segala macem rupa dan pihak kepolisian pun tidak mencari racun yang lain itu yang paling menarik terdeteksi menurut gue adalah ketika nama cyanida itu keluar semua orang kayak assume oh pasti cyanida di indonesia tuh orang baru ngomong cyanida terus terkait kasus ini sementara padahal dulu Hitler pada jaman nazi dia juga menggunakan cyanida banyak orang-orang nazi itu juga menggunakan cyanida dan itu adalah satu racun yang memang sangat-sangat lethal gitu sangat-sangat fatal ketika dikonsumsi karena satu cyanida itu tidak berwarna jadi tidak merubah warna apapun dia selit banget untuk terdeteksi apalagi kalau misalnya setelah beberapa hari dia akan mengikis terkikis terkikis dan intinya bakal ngilang gitu karena pakai cyanida karena sulit terdeteksi basically yohanes bilang di komentarnya adalah karena mereka orang kaya bisa aja hasil asli nih dimanipulasi sesuai yang mereka mau which is also another thing sih kayak emang dua pihak ini yang membuat kasus ini super susah adalah dua pihak ini adalah pihak orang-orang yang punya uang dan power dan sayangnya sampai hari ini di Indonesia banyak pihak gak semua pihak of course banyak pihak yang masih lebih mementingkan uang dan influence daripada the truth the truth dan juga credibility dan kebenaran kebenaran jadi ya oke guys dan ini yang terakhir ada dari Aksa Ferdita kak, saya betul ayah si bukan sesu tahu tapi saya juga pernah lihat video tentang percobaan si anida pada kasus ini satu, si anida, bentar, bentar, berbapara kopi dua, api yang si anida itu tidak timbulkan bau kalau dicampungkan pada air dingin kalau air panas atau air pada sungguh tinggi bisa di search, kak, percobaannya ada di video ini dan TV sama influensi sebagainya bisa nambah informasi saya ada pertanyaan ingat di videonya atau di timeline si Agustriyono menuangkan air panas ke kopi betul jadi kayak tapi kalau misalkan mungkin ya mungkin kita harus ke Olivier mungkin kita akan tahu tidak karena kalau misalkan aku sebagai peminum es cafe aku sebagai peminuman seduh ya setahu aku emang kalau misalkan mau bikin kopi itu pertama kita harus seduh pakai air panas lalu kita tambahin es karena mereka kalau nggak bakal gumpal kan kayak mau bikin milo mau bikin just juice mau bikin apa namanya iya et cetera lah banyak-banyak minuman yang lain dari serbuk dan iya semua yang dari serbuk itu untuk menjadi air harus menggunakan air panas jadi Vietnamese coffee kan dia taruh di coffee filter coffee and then the water goes through right? what if the cider was already inside the coffee? nah i think itu menariknya adalah ketika yang diomongin foul play dalam bisnis itu mereka mikir bahwa mungkin si Anidanya udah ada di kopinya kan however masih nggak ngejawab banyak banget evidence atau bukti-bukti yang mendukung bahwa Jessica itu salah kayak banyak banget hal janggal sebenernya dari Jessica aku juga tidak mau menyudutkan Jessica karena sampai hari ini dia bilang bahwa dia tidak bersalah mungkin dia tidak bersalah kayak kalau misalkan kita ngomongin konspirasi teori atau kasus yang bener-bener belum ada yang kayak woi i did it saya melakukan saya udah jujur kita nggak bisa terlalu berasumsi kayak ya dia did it gitu ini yang salah gitu deh itu kayaknya nggak fair nggak fair ke penelitian kita juga kayak we did so much work kasus ini tuh bukan kasus gampang buat di-reset dan di- gali dikorek-korek dikorek-korek ya tapi memang banyak banget bukti yang menyudutkan Jessica kayak buat apa dia buka bukus sedotan untuk temannya yang belum datang bahkan masih on the way terus kenapa dia pesen minuman sejam sebelum temannya datang kalau panas minuman itu tidak akan panas lagi kalau dingin esnya sudah mencair ada juga bukti CCTV dimana dia jalan-jalan kayak awkwardly cuman jalan ngeliatin CCTV itu menurut aku sedikit janggal walaupun tadi ada yang bilang mungkin CCTV-nya dimanipulasi kita nggak tahu juga cuman it's still strange ada hal-hal yang bikin orang nggak tenang gitu loh begitu ngomongin hal-hal yang Jessica lakukan sebelum kasus ini kayak hal-hal itu dan juga the genes it's weird it's weird it's weird there's just a lot of weird factors yeah, banyak weird factors dari Jessica dan kalau kita balik lagi ke komennya si Aksa ini dia bilang cyanida itu tidak menimbulkan bau ketika dicampur sama air dingin i think what's interesting is that malah karena nggak ada baunya itu nobody noticed there is the bau kan bau power glue tapi maksudnya bukan bau cyanida katanya kalau cyanida tuh baunya kayak pom gitu kan semuanya bakal bisa bau kan makanya kita bilang di video kita mungkin itu bukan cyanida bahkan ada kemungkinan bahwa racun yang digunakan itu bahkan bukan cyanida jadi ya kita tidak bilang Jessica tidak melakukannya dia mungkin melakukannya tapi mungkin tidak dengan cyanida jadi itu kayaknya jawab omongan Aksa selanjutnya hanya satu lagi oke menarik nih dari Anastasia Manuel oke um untuk mengatakan bahwa semua yang digunakan saya pikir sedikit 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 untuk sesiapa yang sulit banget ya buat sedetail itu dia digunakan tapi saya suka teori saya suka teori yang ketika saya pikir bisa jadi Myrna diracunnya sebelum dia colivie itu hal-hal tentang racun poison bisa diberikan kepada anda dan anda mati satu jam kemudian teori itu menarik menurut aku yang buat kasus ini gampang banget di direct ke Vietnamese Ice Coffee ini adalah ketika Myrna meminum itu which is already in a weird condition ya ini udah kopi udah di serve berapa waktu yang lalu Myrna baru dateng sedotan udah di dalam kopi itu udah aneh banget ketika dia minum dia langsung it's weird dia put it down dia bilang ini rasanya aneh rasanya gak normal terus dia ngibas-ngibas mulut so I think itu yang menyudutkan bahwa itu adalah racunnya ada di situ iya ada di Ice Coffee nya mungkin aja dia bisa aja diracunin sebelum dia berangkat however di kopi itu pasti ada racun kalau enggak warnanya tidak berubah kalau enggak orang-orang yang nyoba pun si Honey ketika nyoba pun lidahnya dia kebas juga dan the manager ketika dia taruh ditangan dan di gitu dia juga mulai kebas-kebas juga di dalam panas itu yang meyakinkan bahwa emang ada racun di dalam kopi itu whether or not itu racun yang membunuh Myrna we don't know bisa aja di rumah juga ada diracunin kesian banget Myrna tapi ya mungkin ada tambahan lain atau mungkin waktu dia sekarang tanda yang jutik ya we don't know what happen karena sampai sekarang enggak ada yang aku kan dan itu yang mau buat kasus ini belum terpecahkan walaupun kita bikin video ini guys ini bukan cara kita untuk mencoreng atau merendahkan atau meremehkan pihak kepolisian dan jaksa yang bertugas semua pengacara i'm sure mereka ambil decision mereka membuat keputusan bawa Jessica salah karena bukti-bukti yang mereka temukan menurut mereka sudah cukup kuat dan kami mempercayai mereka dan kami menghargai keputusan mereka kami mencari dengan lawan dan kami mempercayai kita mempercayai lawan Indonesia kita respect kita menghargai hukum yang ada di Indonesia dan kami menghargai semua yang bertindak sesuai hukum yang ada ini cuma teori-teori atas kemungkinan lain yang mungkin terjadi pada hari itu so other than that komen di bawah apa menurut kalian terus berbincangnya ayo kita lanjutin diskusinya di bawah dan kita tunggu episode selanjutnya jangan lupa untuk tunggu episode neror selanjutnya hari Jumat ini yang hopefully gak seberat kasusnya ini tapi hopefully you guys enjoy we love you very much we hope that you enjoy this video kalau misalkan kalian suka videonya klik like-nya follow aku di instagram dan twitter dan subscribe ke channel ini juga nyalain notification-nya karena gua sabar buat ketempat lagi bye-bye awol apa itu? apa itu? aku gak suka 진it ini panjang banget ya gak mulai-mulai jadi gak ada lagi tau kenapa itu begitu terakhir? It's how it is here! Okay, fine. Cause shits about to go. No, shits about to go. Okay, stop. So without any further ado, stop. Cause shits about to go. Okay! Oh my god!